Kalau kita lihat di catnya ya teman-teman ya Di transaksinya kalian bisa lihat sendiri Di sini banyak yang melakukan pembelian daripada penjualan teman-teman ya Dan mereka-mereka ini didiakin 100% ya Mereka ini adalah orang-orang yang akan curi stat ya teman-teman ya Curi stat dimana dia membeli Nah ini untuk saran saja teman-teman ya Jika kalian ingin membeli BUMN atau BUMUN di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di didi channel Oke seperti biasa untuk hari ini didi akan memberikan informasi lagi ya Kali ini didi akan memberikan informasi ya Mengenai good news banget nih untuk kabar BUMUN teman-teman ya Di komentar didi ini banyak sekali yang request suruh membahas BUMUN nih Padahal kemarin sudah didi bahas ya apa itu BUMUN Namun kali ini benar-benar ada kabar good news banget ya Apa sih kabarnya nanti bakal dibahas di video ini ya teman-teman ya Seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari didi channel Oke gak usah kelamaan langsung itu dulu check this out Oke teman-teman kembali lagi di didi channel Oke untuk hari ini Lagi di didi channel Oke Subscribe ya teman-teman ya Karena sekali lagi subscribe itu gratis Oke teman-teman disini didi akan melihat ya banyak sekali request request ya request dari subscriber didi ya teman-teman ya Untuk didi membahas BUMUN nih teman-teman oke Nah seperti dari ayah anda ya Mas bahas BUMUN dong ya Token kairan bangsa dari Ari Sumirat ya Ini mas Ahmed Johan ya Terus pejuang keluarga Dunia Tipu-tipu Ridomo Rizal ya Jadi kalian bisa lihat sendiri ya Untuk permintaan didi untuk membahas BUMUN lagi nih Kita gak usah kelamaan ya Langsung kita ke coin market capnya aja ya Untuk melihat perkembangan BUMUN per hari ini teman-teman Kali ini didi sudah masuk di coin market cap ya teman-teman ya Disini untuk market BUMUN sedang mengalami pertumbuhan 47,25% teman-teman Dan untuk volume transaksi 24 jamnya Si BUMUN ini bener-bener ngepamparah ya Disini pertumbuhannya sampai 616,53% teman-teman Untuk transaksi volume 24 jamnya ya Padahal kemarin itu baru tumbuh berapa puluh persen saja ya Sekarang ini tumbuh begitu signifikan nih Ada apa nih teman-teman Kalau kita lihat grafik catnya teman-teman ya Ini disini setelah mengalami penurunan Dia akan mengalami sedikit kenaikan ya Kita lihat di allnya Kalau kita lihat di allnya masih merah merona ya teman-teman Ini kalian bisa lihat sendiri ya Lalu ada good news apa sih mengenai BUMUN ini ya Sehingga melonjak sampai 49% lebih ya Untuk volume 24 jamnya meroket ya Sampai 600%-an Ada apa yuk kita langsung tengok the twitternya teman-teman Check this out Oke teman-teman disini didi sudah masuk di twitternya si BUMUN ya BUMUN.io ya teman-teman Dimana BUMUN mempunyai 12k ya follower Dan disini untuk kabar good newsnya nih teman-teman Disini BUMN ya atau BUMUN ya Token BUMUN akan listing di LB ya teman-teman ya Dan disini dan disini untuk trading pair BUMN pair sama USDT ya Buat kalian yang belum tahu apa itu BUMUN ya Kalian bisa cek video didi yang ini nih Ya kalian bisa tonton dulu ya Mengenai apa sih project BUMUN Setelah itu kalian bisa lanjut di video ini Nah untuk lebih jelasnya mengenai BUMN ya Atau BUMUN list on di LB Kita langsung cek di exchange LB nya teman-teman Check this out Oke teman-teman disini didi sudah masuk di exchange LB ya teman-teman ya Nah disini kalian bisa lihat ya Disini nah ini ya BUMUN akan listing on LB teman-teman ya Kita klik aja Oke disini untuk informasinya ya BUMN BUMUN akan terdaftar di LB ya Ini 8 jam 18 jam yang ralu ya Pengguna LB yang terhormat BUMN atau BUMUN akan listing di LB pukul 21 ya Tanggal 10 September 2021 ya UTC plus 8 Dengan rincian sebagai berikut Untuk pair ya Pasangan perdagangan BUMN itu dengan USDT teman-teman Untuk pengaktifan deposit ya Per jam 18.00 ya Pada 9 September 2021 UTC 8 Untuk perdagangan dibuka Yaitu 21 pada 10 September 2021 ya UTC plus 8 juga Untuk pengaktifan penarikan ya Pukul 18.00 pada 14 September 2021 UTC plus 8 ya Nah disini yang harus kalian perhatikan ya Tentang biaya perdagangan BUMUN ya BUMN Biaya transaksi ya teman-teman ya Disini Biaya transaksi BUMN atau BUMUN Akan didasarkan pada biaya transaksi LBank sebesar 10% Yang diberikan kepada pemegang LBank BUMN ya Oke Jadi kalian terkena biaya 10% ya Misalkan nih kalian mau curi start nih Kalian membeli BUMUN ini di PancakeSwap kan biasanya teman-teman ya Nah dari PancakeSwap kan kalian bisa masuk ke transwallet saldo BUMUN kalian Dari transwallet Kalian deposit ya Deposit Di tanggal 9 September ini ya Jam 18.00 ya Dan kalian bisa open tradingnya itu tanggal 10 ya Tanggal 10.21 ya Ketika saldo dari transwallet kalian masuk ke LBank ya Maka kalian dikenakan transaksi 10% ya teman-teman ya Ini jadi harus diperhatikan nih teman-teman ya Misalkan nih kalian mengirim 100 BUMN ya Maka token yang masuk di saldo kalian tuh bukan 100 utuh ya Namun dikurangi 10% ya Ini sudah biaya transaksi BUMN akan didasarkan pada biaya transaksi LBank ya Sebesar 10% teman-teman Oke Nah untuk di LBank sendiri ya Kalian bisa melakukan deposit ya teman-teman ya Atau gak kalian bisa langsung klik di market sini ya Klik market Di sini kalian klik pasangan USD ya Maka di sini tampilannya pasangan USDT teman-teman USDT semua teman-teman Oke Dan di sini kalian bisa ketikkan BUMN ya BUMN ya Maka di sini belum muncul ya Karena ya kita ketahui lagi teman-teman ya Di sini untuk pengaktifan deposit Yaitu tanggal 9 September ya Jam 18.00 UTC plus 8 Baru bisa melakukan open deposit ya Oke Jadi begitu untuk cara depositnya Oke untuk berikutnya kita cek ya Untuk market SML Bank ini Peringkat berapa sih di coin market cap ya teman-teman ya Di sini Dini sudah masuk di coin market cap Di bagian marketnya teman-teman Di sini untuk market L Bank ya Itu peringkat 37 teman-teman ya Dengan volume perdagangan 24 jamnya itu Sebesar 1 miliar ya 1 miliar 403 juta ya USDT teman-teman ya Dan di sini market L Bank ini masih di bawah Peringkat dari Indodek dan Tokocrypto ya Dimana di sini Indodek itu 29 ya Peringkat 29 Coin market cap Dan Tokocrypto itu peringkat di 28 Nah kebetulan L Bank ini di peringkat 37 Teman-teman ya Dengan transaksi totalnya sekian ini teman-teman ya 1 miliar 1,4 miliar lah USD Dan di sini juga marketnya ini ya Mengalami pertumbuhan ya teman-teman Oke di sini Dini sudah masuk di Popcoin ya teman-teman ya Popcoin chat ya Di sini untuk BUMN sendiri ya Atau BUMUN ya Memiliki suplai sebesar 1 kuadriliun ya teman-teman ya Dengan market capnya itu Mengalami pertumbuhan ya Kalau kemarin itu kalau nggak salah itu 8 juta beberapa gitu Sekarang ini nyentuh ke 11.883 USD ya Untuk market cap Dan untuk likuiditas poolnya ya Si BUMN ini Atau BUMUN Menyentuh di Harga ya 152.751 USD ya Atau setara 308 BNB Teman-teman untuk LP nya Dan kalau kita lihat dari catnya teman-teman ya Di sini BUMN ya atau BUMUN Sempat menyentuh all time hacknya di Red 0,000 3237 ya Namun BUMN ini mengalami penurunan ya Penurunan sampai kemarin yang Pernah didi review ya Di video didi sebelumnya Itu di harga 0,000 778 ya Dan kemarin ini teman-teman Dan kemarin ini ya Pertanggal 16 September 2021 Pukul 15.00 ya Si BUMUN ini Pam gila-gilaan ya teman-teman ya Ini naik berapa persen Coba nih Coba Dari mulai rate ya 0,000 7 ya Sampai ke 0,000 14 64 ya teman-teman 1464 Nah sekarang mengalami penurunan ya Untuk waktu ini Yang didi review sekarang ini ya Si BUMUN atau BUMN ini Di rate 0,000 1195 teman-teman ya Setelah nantinya BUMN ini listing di LBK ya Pertanggal 9 kita deposit ya Tanggal 10 bisa ditradingkan Harganya kira-kira akan keberapa bang Untuk market exchange LBK saja sendiri ini Menduduki peringkat 37 besar ya Dan di Popcoin ini ya Ini masih Ada potensi kenaikan lagi ya teman-teman Nanti setelah Sudah terlisting di LBK Dan sudah bisa ditradingkan Oke teman-teman Disini jika kita lihat ya Di chat Popcoinnya teman-teman Disini didi menggunakan indikator ya Parabolik ya MA6 dan MA14 ya Beserta RSI Ya Kalau kita lihat dari RSI-nya teman-teman ya RSI-nya ini Setelah dia Puncak ya teman-teman ya Di puncaknya ya Dia mengalami penurunan nih teman-teman ya Jadi mengalami penurunan lagi teman-teman ya Ini bisa jadi Akan turun lagi teman-teman ya Akan turun lagi Atau nanti bisa jadi juga akan naik ya teman-teman ya Karena kalau dilihat dari Untuk paraboliknya Di bawah candlestick ya Ini ada kemungkinan Candlestick ini akan naik ya teman-teman ya Apalagi didukung dari MA6 dan MA14nya Ini sudah bersilangan ya Di titik ini Dan dia melebar ya Cenderung melebar Nah Kemungkinan Kalau Indikatornya seperti ini ya Kemungkinan ini akan Langsung melejit ya teman-teman ya Akan naik teman-teman ya Ini momen yang pas untuk kita masuk ya teman-teman ya Meskipun ini sudah harganya sudah naik parah ya teman-teman ya Karena disini Kalau didi ini ya Kalau didi tarik garis ya teman-teman Disini itu Membentuk pola Symmetrical triangle ya teman-teman ya Dimana ini sudah pas nih Pas di pucuknya nih Kalau misalkan kita tarik garis gini nih Ini pas di pucuknya Ini ada kemungkinan ini nanti akan naik lagi teman-teman ya Naik parah nih teman-teman apalagi nanti setelah listing di LB Oke Kalau kita lihat di chatnya ya teman-teman ya Di transaksinya Kalian bisa lihat sendiri Disini banyak yang melakukan pembelian daripada penjualan teman-teman ya Dan mereka-mereka ini Didi yakin 100% ya Mereka ini adalah Orang-orang yang akan curi start ya teman-teman ya Curi start dimana dia membeli Dan melakukan open deposit per tanggal 9 Dan melakukan trading di tanggal 10 di LB Exchange ya teman-teman oke Namun sekali lagi disini ada disclaimer on teman-teman ya Bahwa untuk trading dan investasi Di cryptocurrency ini sifatnya sangat berbahaya ya Atau beresiko tinggi teman-teman Jadi bijaklah kalian dalam mengatur atau memanajemen keuangan kalian teman-teman Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing teman-teman ya Disini Didi hanya memberikan informasi ya Mengenai token BUMN atau BUMUN yang akan segera listing di LB Ya per tanggal 9 ini teman-teman ya Sudah mulai deposit dan tanggal 10 bisa ditradingkan di LB Teman-teman ya oke Jadi itu saja yang bisa Didi sampaikan ya teman-teman ya Mengenai BUMN atau BUMUN yang akan to the moon listing di LB Nah ini untuk saran saja teman-teman ya Jika kalian ingin membeli BUMN atau BUMUN di market exchange LB Langsung ya teman-teman ya Saran Didi belilah di hari ketiga atau keempat setelah listing Misalkan listing per on trading itu tanggal 10 ya Kalian bisa beli ya Beli BUMUN atau BUMN ini di tanggal sekitar tanggal 13 atau tanggal 14nya teman-teman ya Karena apa biasanya token ketika listing pertama kali di market exchange itu harganya akan melambung tinggi ya teman-teman ya Dan nanti hari demi hari ya mereka akan mengalami koreksi yang cukup signifikan ya teman-teman ya Itu yang koreksi itu orang yang sudah curi start pertama ya teman-teman ya dan take profit ya Nah nanti kalian bisa ambil posisi 3-4 hari setelah token BUMN ini listing di LB Itu hanya saran saja ya bisa dipakai bisa enggak ya teman-teman ya Namun itu saran dari Didi oke Oke cukup sekian dulu ya video mengenai BUMUN akan listing di LB ini teman-teman ya Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like share komen dan di subscribe ya teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi channel Oke sampai jumpa